Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam merenungan singkat kisah Santo Yohanes Baptista de Saleh, Father of Modern Education, Santo pendidik ini dilahirkan di Rheims, Perancis pada tanggal 30 April 1651. Orang tuanya berasal dari kalangan bangsawan. Yohanes biasa hidup mewah, namun demikian ia seorang anak yang saleh pula. Ia sangat mengasihi Yesus dan gerejanya. Ia sedang belajar menjadi seorang imam ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia harus meninggalkan seminari dan pulang ke rumah mengasuh adik-adiknya. Sementara ia mengajar serta mendidik mereka, ia sendiri tetap terus belajar. Adik-adiknya tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang baik. Ketika pendidikan mereka sudah dewasa, Yohanes Baptista ditapiskan sebagai imam. Pada masa itu, kaum bangsawan seperti keluarga Pastor de Saleh mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang baik. Tetapi rakyat jelatan tetap miskin dan terlupakan. Mereka tidak memiliki kesempatan bersekolah. Santo Yohanes Baptista berbelas kasihan kepada anak-anak kaum miskin. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu guna mengatasi masalah tersebut. Ia mulai membuka sekolah-sekolah bagi mereka agar tersedia pengajar-pengajar bagi anak-anak. Ia membentuk suatu urdo baru kongregasi bruder-bruder sekolah kristiani. Meskipun Pastor de Saleh mengajar anak-anak itu sendiri, ia menghabiskan sebagian besar waktunya membekali para bruder pengajar. Bagi para brudernya, Pastor de la Saleh menuliskan suatu regula dan juga sebuah buku berisi penjelasan mengenai cara terbaik mengajar. Santo Yohanes Baptista merupakan salah seorang pendidik terbaik sepanjang masa. Ia mengajar dalam bahasa ibu masyarakat setempat, bukan dalam bahasa latin seperti yang biasa dilakukan. Ia mengelompokkan para murid dalam beberapa kelas. Ia menekankan pentingnya suasana tertib dan tenang sementara pelajaran diberikan. Selang beberapa waktu kemudian, para bruder mendirikan lebih banyak lagi sekolah-sekolah. Mereka mengajar baik anak-anak dari daya jelata maupun dari kaum bangsawang. Banyak kesulitan yang harus dihadapi ordo baru tersebut. Namun berkadoa setelah mati raga Santo Yohanes Baptista. Tuhan memberkati segala karyang mereka sehingga terus berkembang dan tersebar luas. Kesehatan Mastur de la Saleh tidak pernah prima. Penyakit asma dan radang sendiri sendiri yang ia darita mengakibatkannya terus merasa sakit. Meskipun demikian, ia tidak pernah mau memanjakan diri. Santo Yohanes Baptista bapak pada hari Jumat Agung 7 April 1719 dalam usia 68 tahun. Beaktifikasi 19 Februari 1888 oleh Paus Leo ke-13. Kanolisasi tahun 1900 oleh Paus Leo ke-13. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 mengangkatnya sebagai santo pelindung para pengajar. Perayaan 7 April, salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.